Inilah suasana puluhan peserta yang usai ikut kegiatan rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti-narkoba yang diharuskan oleh pihak BNN Kabupaten Musirawas untuk menjalani pemeriksaan tes urin secara mendadak. Para peserta terlihat secara satu per satu keluar dari pintu untuk mengantri menunggu giliran mengikuti tes urin. Tak terkecuali tes urin ini juga dilakukan pada Kapal Resmura AKBP Bayu Dewan Toro bersama Kepala BNN Kabupaten Murahendra Amur. Kepala BNN Kabupaten Murahendra Amur mengatakan pelaksanaan tes urin yang digelar secara mendadak ini dalam rangka membersihkan personil penegak hukum maupun unsur pimpinan SKPD dari bahaya narkoba. Dimana sebelum melakukan tindakan penegakan hukum, petugas baik dari unsur BNN, polisi maupun anggota TNI harus terlebih dahulu bersih dari narkoba. Sapu dibersihkan dulu kan, ya kan? Nah jadi terkait dengan tes urin yang dilakukan pada hari ini, kita dalam rangka membersihkan. Jadi sebelum membersihkan, sebelum menyapu, jadi sapunya harus dibersihkan. Jumlah sekitar 40 orang, jadi polres dan jajarannya, dinding dan jajarannya, kemudian caman, kemudian ada beberapa OPD. Sementara itu terkait hasil dari pelaksanaan tes urin, pihaknya mengaku jika terdapat ada salah seorang peserta yang positif narkoba, maka pihaknya akan memberikan tindakan sanksi tegas, tersuai dengan SOP penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba.